Jangan dibiasakan, ini efek buruk sering keramas malam hari. Keramas di malam hari mungkin terdengar tak biasa. Selain karena suasana dingin di malam hari, keramas malam bisa membuat kita masuk angin. Namun tersebut orang pernah atau bahkan sering melakukannya karena terdesak oleh situasi dan kondisi. Di antaranya karena aktivitas olahraga malam atau kesibukan di malam hari yang memaksa untuk mandi malam. Apakah keramas di malam hari berbahaya? Lalu apapun efek buruknya bila sering keramas di malam hari? Yang pertama, rambut basah. Bila keramas di malam hari itu artinya anda akan tidur dengan rambut basah. Ini tentu kurang baik dan tidak sehat. Rambut bisa lepek dan tubuh berpeluang diserang masuk angin. Tak hanya membuat anda sakit, rambut bisa tampil kusut dan tak beraturan. Penyebabnya adalah kutikula rambut yang terbuka usai keramas. Ini pula alasannya mengapa dilarang menyisi rambut saat masih basah karena dapat memicu kerontokan. 2. Pertumbuhan jamur dan ketombek. Selain tidak nyaman, tidur dengan kulit kepala yang basah dapat memantik timbulnya masalah rambut seperti membiaknya jamur di kepala, ketombek, infeksi, hingga kerontokan pada rambut. Semua masalah ini bisa terjadi pada rambut dan kulit kepala bila keseringan lembab di malam hari. 3. Rambut jadi kusut. Salah satu tujuan melakukan keramas di malam hari adalah agar rambut bersih dan sehat. Ini tentu keliru sebab keramas di malam hari justru dapat memicu hasil buruk. Rambut yang dicuci pada malam hari akan tampak kusut dan lembab. Poinnya adalah pastikan tidur dengan rambut yang sudah kering baik saat pagi, siang, terlebih di malam hari. Mengoleskan sedikit kondisioner untuk mencegah rambut kusut juga penting dilakukan. Jangan lupa memakai sarung bantal sutra untuk mencegah kerusakan rambut. 4. Menyebabkan rambut rontok. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pergeseran posisi yang terjadi saat tidur dapat membuat kusut rambut. Hal tersebut tentu menyulitkan kita menyisir rambut pada pagi harinya. Dengan sulitnya Anda menyisir rambut terjadilah rambut rontok. 5. Bikin kusut. Keramas di malam hari membentuk simpul di rambut yang membuat rambut lebih kusut dibandingkan dengan rambut kering. Dan ketika kita keramas di malam hari, kita biasanya cenderung tidak menyisirnya. Ketika tidur dengan rambut basah karena terus-menerus mengubah posisi tidur, simpul dan kusut terbentuk di rambut dan itu selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan rambut. Ketika tidur dengan kusut terbentuk di rambut. Ketika tidur dengan kusut terbentuk di rambut.